Intro Tim Reskrim Polsek Bangsal Sari dipimpin oleh Aibda Beni Wicaksono berhasil membubarkan aktivitas judi sabung ayam yang telah meresahkan masyarakat selama 2 minggu terakhir. Bertempat di Pekarangan Kosong, Dusun Kerajan, jurah Kalong Bangsal Sari yang jauh dari keramaian. Tempat tersebut merupakan sarang judi sabung ayam. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan saat petugas kepolisian tiba di lokasi. Mendengar suara tembakan peringatan, para penjudi dan penonton langsung berhamburan melarikan diri. Berkat kesigapan petugas kepolisian, 3 orang berhasil diamankan bersama sejumlah barang bukti. Di antaranya, 5 ekor ayam, arena sabung ayam, 7 unit sepeda motor, uang tunai sejumlah 1.170.000 rupiah, dan sejumlah sangkar ayam. Tersangka yang berhasil diamankan berinisial HD warga Tanggul, YS dan SL warga Bangsal Sari. Kanit Reskripolsek Bangsal Sari, Aibda Beniwicaksono mengatakan, ketiga pelaku dijerat dengan pasal 303 tentang perjudian dengan ancaman 10 tahun penjara. Dasari dengan adanya keresahan atau pengaduan dari masyarakat di suatu perkarangan kosong di Dusun Kerajen, Desa Curakalong, Kecamatan Bangsal Sari, bahwa telah terjadi judi sabung ayam yang informasinya sudah berjalan selama 2 minggu. Sehingga hari ini kami melakukan serangkaian penyelidikan dan hari ini juga kami melakukan penggerbekan di lokasi kejadian. Jadi pada saat kita lakukan penangkapan, tidak ada perlawanan, namun para pelaku berusaha untuk melarikan diri. Jadi hasil dari penggerbekan tersebut, selain 3 pelaku yang kami amankan, ada beberapa barang-barang yang kami jadikan sebagai barang bukti dan kami sita yaitu 5 ekor ayam, ayam aduan, selanjutnya 1 set arena untuk melakukan sabung ayam, uang tunai senilai Rp1.170.000, terus sepeda motor sebanyak 7 unit yang diduga adalah milik para pelaku perjudian tersebut. Dari Bang Salsari, Sugito, Jember 1 TV, melaporkan.